Jadi kegiatan ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun lebih untuk melakukan kegiatan pemproduksi minuman ini, yang minuman miras ini, James G.O. di sini, yang ini dilarang. Karena kita belum tahu komposisinya seperti apa di sini. Kemudian juga hasil daripada ini, setiap bulannya ya, setiap bulan ini dia mendapatkan keuntungan sekitar 118 juta omsetnya, 118 juta. Kalau kita kalikan setahun ya, 1,4 miliaran. Terima kasih telah menonton! Dan di TKB ini sudah kita temukan juga ada 5 ton, 5 ton bahan. Yang pertama bahan sudah jadi, 2 ton, kemudian 3 ton bahan setengah jadi. Tapi kalau nanti semuanya 3 ton diulas semuanya, ya sudah siap, ada 5 ton. 5 ton Ciu yang siap untuk dilarangkan. Jadi informasi untuk peregaran minuman karakter Ciu ini ada di Jakarta. Di Jakarta. Dan sistemnya adalah pabrik ini, kemudian dia memberikan kepada para distributor di sana, untuk menjualnya ke konsumen, ke masyarakat. Karyawan ini ada 4, kemudian pemilihan satu orang, ICRPRW ya, yang sekarang sudah kita amankan, kita periksa. Karena dendam-dendam pangan ini, ancamannya lebih 2 tahun. Jadi rendahnya adalah 4 miliar. Terima kasih telah menonton.